Itu nggak benar, jadi begini, Mahkamah Konstitusi ini salah satu tugasnya adalah mengadili Undang-Undang Selain ada dua lagi, apakah Undang-Undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Itu bisa diuji, yang mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi Yang memohon diuji ya adalah siapa saja, Sarakan Dalam hal ini ada permohonan menguji Pasal 169 Undang-Undang Pemilu Yang mengatur persyaratan Capres dan Cawapres Yang diuji itu adalah huruf Q Pasal 169 Yaitu usia itu paling rendah 40 tahun Jadi saya sudah katakan tadi, MK di dalam menguji ini Kemudian outputnya adalah amar putusan Boleh nggak menambah perasaan normal? Sejak 2020, perubahan ketiga Undang-Undang MK Pasal 57 Ayat 2A yang termasuk saya dulu yang ngotot itu ada Melarang amar putusan yang membuat perasaan baru Itu dihapus Ayat 2A Pasal 57 itu Kemudian ditindaklanjuti oleh MK dengan peraturan MK nomor 2 tahun 2021 Pasal 73 mengatur bahwa boleh membuat amar putusan dengan perasaan baru Apabila diperlukan Maka tidak ada yang dilanggar Perubahan Undang-Undang MK itu siapa yang muat? Yang dibuat adalah DPR Tentu bersama Presiden Lalu MK menjalankan itu Dan membuat peraturan MK Nah ini semua adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak ada yang dilanggar Nah kalau kita bicara soal usia Undang-Undang Dasar tidak mengatur Berapa usia seorang Capres Presiden atau Wakil Presiden Bahkan dalam Pasal 28 di Ayat 3 Diatur di sana setiap warga negara memiliki hak yang sam Di dalam pemerintahan Artinya seorang anak muda Sepanjang dia memenuhi syarat-syarat Tidak dipersoalkan usia Sepanjang dia memenuhi syarat-syarat Boleh Dulu di dalam pemerintahan Tidak disebut pemerintahan tingkat mana Berarti semua tingkat Termasuk Capres Nah sebenarnya menurut saya Dengan berdasarkan Pasal 28 di Ayat 3 itu saja Hakim-hakim MK itu bisa Menyatakan huruf Q Pasal 169 ini Yang mengatur paling rendah 40 tahun ini Dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat Bisa Tetapi hakim MK yang punya kewenangan Tidak mengambil langkah itu Yang diambil adalah rumusannya Huruf Q Tetap Atau Jadi opsional Atau yang pernah Atau sedang Menjadi kepala daerah Yang dipilih oleh rakyat Kira-kira gitu Gitu Itu berarti apa yang diputuskan MK Putusan nomor 90 MK itu Itu final dan mengikat Otomatis Mengikat Seluruh rakyat Itu berarti Huruf Q Pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 97 Tentang pemilu Itu Otomatis berubah Dan itulah menjadi dasar KPU Untuk menetapkan capres-capres Sesuai prosedur usilan Daripada arti-parti politik Ya jadi Tidak ada yang cacat itu Tidak ada masalah Semua itu sudah Sesuai dengan hukum On the track Saya ingin tahu Siapa sih yang bilang itu cacat hukum Bisa tidak tunjukkan pasal mana yang dilanggar Tidak ada Kalau soal cacat etik Saya tadi sudah jawab Ya dong Karena ini mengadili norma Mengadili norma Yang mengikat seluruh rakyat Jadi tidak ada relevansinya disini Konflik interes Karena Ada hubungan T2 AMK Amannya Gibran Ya Apalagi Gibran Tidak ikut-ikutan Di dalam pengusulkan ini Kalaupun ada namanya diikuti Di berkas Nah itu kan bisa-bisa saja Karena dia mungkin menjadi idolanya orang itu Ya dong Itu kan tidak setahu Gibran Jadi tidak ada masalah Baik secara hukum Maupun secara etik Tidak ada masalah menurut saya Dan kita hanya berharap Seorang Gibran Harus bisa menunjukkan dirinya Sebagai pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat Dan ini membawa tentu Image generasi milenial Untuk bisa membuktikan Bahwa kami generasi muda Mampu untuk memimpin bangsa